Halo teman-teman superuser, kali ini kita akan membahas bagaimana cara install WordPress di CentOS 7 dengan control panel hosting cyberpanel. Bagi yang belum tahu cyberpanel itu apa, cyberpanel itu adalah web hosting control panel yang menggunakan web server lightspeed untuk versi enterprise atau berbayarnya dan untuk versi community-nya atau free-nya pakai open lightspeed. Kita lihat ini fitur-fitur yang ada di cyberpanel. Ada ls cache, git deployment, auto installer, mode security, email, one click, SSL, sudah ada DNS server, webmail, kemudian ada juga command line interface-nya yang terbiasa dengan command line dan firewall di dan spam assassin untuk anti-spam di email. Ini yang digunakan di web server ini, di cyberpanel ini, open lightspeed, pyroftpd, mari ya DB, git. Untuk menu pricing, di sini kita lihat cyberpanel enterprise, kalau versi enterprise tadi pakai lightspeed web server. Nah, ini fitur-fiturnya secara lengkap. Nah, untuk yang mau pakai cyberpanel enterprise, mau pakai lightspeed yang bukan open lightspeed, langsung pakai lightspeed-nya. Kita bisa gunakan yang free starter, itu hanya bisa untuk menghosting satu domain. Batasan RAM-nya hanya sampai 2GB ya. Kalau kita mau pakai RAM yang lebih tinggi lagi, kita harus upgrade paket cyberpanelnya. Baik, kita install dulu cyberpanelnya. Bisa di menu docs atau di halaman depan tadi, di home ini, ada get started. Ini langsung masuk ke dokumentasi install cyberpanel. Ini langsung masuk ke dokumentasi install. Requirement-nya, memakai OS CentOS 7, CentOS 8, Ubuntu 18, atau Ubuntu 20.04. Tutorial ini saya pakai CentOS 7, dengan RAM 1GB. Kalau yang pakai profile header cloud yang tampil ini, yang dituliskan ini, itu sudah ada one-click installer. Jadi tidak perlu install secara manual. Begitu deploy cloud servernya, sudah satu paket dengan cyberpanelnya. Jadi kita siapkan tadi CentOS 7, masih kosong. Saya sudah siapkan di DO, Digital Ocean. Kemudian cyberpanelnya tadi, kalau mau pakai DNS dari cyberpanel, server kita menjadi DNS server juga. Berarti, IP publicnya ini, di settingan domain, kita buat private name server. Cari menu private name server atau daftar name server. Sini saya pakai nama ns1, domain yang saya gunakan itu devnext.com. Lalu masukkan alamat IP VPS. Setelah itu, ubah name server domain menjadi name server yang kita set tadi. Setelah siap, kita lanjut ke install cyberpanelnya. Nah ini cukup satu command line ini saja, yang kita copy. Ini akan mendownload installernya dan menjalankan installer tersebut. Ini saya connect dulu ke VPS. Lalu menjalankan installer cyberpanel. Oke, pilih menu nomor satu, install cyberpanel. Ini mengecek spek server. Saya mau install cyberpanel dengan open lightspeed, nomor satu. Apakah mau full installation? Kalau full installation, itu ada power DNS, postfix untuk mild server, dan pure ftpd untuk ftp server. Saya jawab. Saya jawab. Kalau mau full, jawab yes. Kalau mau pilih-pilih, kita jawab no. Saya tidak mau install postfix. Power DNS? Yes, karena kita mau pakai DNSnya. Pure ftpd? No. Apakah mau setup remote MyScale? No. Ini defaultnya no. Enter untuk melanjutkan. Apakah mau ganti password untuk admin? Saya pakai default saja. D. Mau pakai memcache extension untuk backendnya. Nambah. Ada namanya memcache extension untuk fungsi cache di memory. Ini saya tidak perlu install dulu. Ini juga. No. Kemudian ini watchdog untuk monitoring webservice dan database. Ini masih versi beta. Ini defaultnya. Yes. Ini saya jawab. No saja. Oke. Ini sudah mulai jalan instalasi. Ini lumayan lama waktunya karena install paket webserver, database, dan PHP-nya. Nah. Baik. Di sini cyberpanelnya sudah selesai terinstall. Dix yang terpakai 6GB. RAM 279MB. Instalasinya cyberpanel hampir 11 menit. Kemudian ini link untuk login ke cyberpanel. Untuk panel username, admin, passwordnya default tadi. 1234567. Kemudian ini untuk web admin console. Lalu informasi di bagian bawah. Cyberpanel mendeteksi menggunakan ini servernya menggunakan digital lotion. Di mana provider ini ada firewall di level network atau cloud. Pakai cloud firewall. Jadi nomor-nomor port ini harus diizinkan, harus di allow. Kalau firewallnya aktif di digital lotion. Untuk layanan emailnya, provider biasanya memblokir port 25. Jadi untuk kirim email tidak bekerja. Karena portnya ditutup, di non-aktifkan. Makanya juga saya tadi tidak install miles servernya. Supaya lebih, karena tidak digunakan. Jadi resource juga lebih hemat. Sekarang ini ngerestart server. Kita jawab yes untuk restart servernya. Setelah server di restart, kita login ke cyberpanelnya. Ini kita copy link addressnya. klik advance. Accept. Tab. Oke, username. Admin password 1234567. Okay. Masih loading. Okay. Masih loading. dashboardnya. Sekarang kita mau install wordpressnya. Masuk di menu website. Create website. Pilih paket. Paketnya sudah ada paket default. Ownernya, usernya masih satu, admin. domain name. Sini pakai devnext.com. Alamat email. Versi PHP. Ini versi PHP yang mau digunakan. Ini sudah terinstall mulai versi 5.3 sampai yang terbaru 8.0. Sini saya mau pakai versi 7.4. Kemudian aktifkan juga langsung SSL-nya. Pakai let's encrypt. Lalu create website. Create websitenya dimulai. Oke. Websitenya sukses di create. Kita klik lagi menu website. List website. Oke. Kalau kita mau setting website yang sudah ditambahkan. Ini klik manage. Oke. Ini settingan untuk website tadi. Oke. Kita akses websitenya. Kita tes apakah sudah terhosting domain ini di cyberpanel. Oke. Ini sudah terhosting. Tapi sepertinya ini tidak otomatik redirect ke HTTPS. Oke. Ini sudah terpasang. Hanya tidak otomatis tadi ke. Apa. Redirect ke HTTPS. Selanjutnya instalasi WordPress-nya. Di paling bawah ada application installer. Sudah ada untuk installer WordPress. Jadi kita tidak perlu upload WordPress. Install secara manual. Siapkan database. Kita bisa langsung install pakai application installer. Oke. Judul blognya. Login user. Password. Selamat email. Ini kosongkan. kalau mau install di di home directory nya kemudian klik install now proses instalasi dimulai oke sudah terinstall kita cek lagi di sini akses ulang ini masih belum otomatis masih sudah terinstall klik judul oke kita coba login oke wordpress sukses terinstall di cyber panel jadi seperti itu langkah-langkahnya mulai dari tadi yang di awal setelah VPS siap langkah paling awal itu di DNS dulu karena itu yang lama biasanya lama update yang propagasinya yang lama propagasi domain selanjutnya install tadi cyberpanelnya di command line tadi hanya satu baris perintah tinggal copy paste langsung lalu jawab paket cyberpanel apa-apa saja yang mau di install setelah itu tinggal login cyberpanel masukkan nama domain install wordpress selesai jadi dengan cyberpanel ini cukup mudah untuk instalasi wordpress tanpa harus download buat database secara manual itu sudah ada wordpress installer sekian tutorial instalasi wordpress di cyberpanel selamat mencoba